Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat rurahma'ah Yang insyaAllah semuanya dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah Kesempatan kali ini InsyaAllah saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat Allah berikutnya Yaitu sifat wahdaniyah Jadi Allah itu al-wahid Allah itu zat yang tunggal, zat yang esah Terus kemudian apa buktinya? Bahwa Allah itu zat yang esah Ketika kita melihat Alam semesta ini ya Kita melihat ada Kumpuhan Ada hewan Ada manusia Terus kemudian Apa yang ada di Langit Ada awan Bintang dan lain sebagainya Ini membuktikan keesahan Ini membuktikan keesahan Allah Membuktikan bahwa Tuhan itu satu Contoh saja begini Ketika Ketika Kumpamaan Kumpamaan Tunggal satu objek Itu bisa kita istilahkan Makhluk Ini semuanya makhluknya Allah Subjeknya Sang penciptanya adalah Allah Kalau sang pencipta ini tidak satu Maka tidak mungkin adanya alam semesta Jadi contohnya Ketika Umpamakan itu hanya ada dua Yang satu pengen menciptakan matahari Yang satu Enggak Enggak pengen Maka tidak akan terjadi Atau yang satu Pengen menciptakan Matahari Dan juga yang satu Pengen menciptakan matahari Sedangkan objeknya satu Subjeknya Sang penciptanya dua objeknya satu jelas juga gak mungkin terjadi jadi yang pasti terjadi itu subjeknya adalah satu sang pelakunya, sang penciptanya itu satu yang diciptakannya baru ada karena menunjukkan bahwa Allah zat yang berkuasa, Allah zat yang mampu, Allah zat yang berkehendak yang Allah itu menghendaki mewujudkan makhluk, mewujudkan alam semesta ini jadi itulah bukti yang nyata bahwasannya Allah itu Maha Esa apa buktinya ya alam semesta ini kalau seandainya itu hanya tidak satu, umpama dua ada dua, jelas gak mungkin karena pasti hal yang tadi dijelasin itu akan terjadi gitu, jadi tidak mungkin Allah itu tidak tunggal ya berarti kesimpulannya Allah Maha Esa jadi ya mudah-mudahan ketika kita melihat sesuatu ingat siapa sang penciptanya mendengar sesuatu ingat sang penciptanya jadi semua panca indera ini ya mudah-mudahan koneksinya kepada sang pencipta ya itu saja mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya kirul kalam wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati